Nama Cawapres Ganjar Pranolo sudah ditangan, PDIP siap umumkan kepada publik. PDIP telah mengantongi satu nama yang akan menjadi bakal Cawapres Ganjar Pranolo yang akan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Partai yang dikenal dengan logo banteng moncong putih itu tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan sosok Cawapres Ganjar Pranolo tersebut. Sebagai informasi, sejumlah nama Cawapres Ganjar Pranolo sudah digodok sejak pertengahan Maret tahun 2023 lalu. Demikian yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Cristianto. Nama Cawapres sudah digodok dan sudah mengerucut pada satu nama. Siap diumumkan kepada publik, hanya menunggu momentum yang tepat, kata Hasto usai menggelar konsolidasi di Surabaya, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023. Saat ditanya ciri-ciri sosok Cawapres Ganjar Pranolo, Hasto enggan menyebutkannya. Ia hanya menyebut figur tersebut sudah memiliki kesesuaian dengan Cawapres yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranolo. Sudah dilihat kesesuaiannya dengan Pak Ganjar, dan sudah dilihat komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan mendasar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, terang Hasto. Meski masa pendaftaran Cawapres-Cawapres sudah dalam hitungan hari, namun PDIP selaku pengusung utama Ganjar Pranolo belum menentukan nama Cawapres. Sejumlah nama masuk dalam bursa Cawapres Ganjar Pranolo. Sejumlah nama itu di antaranya Hovifa Indar Parawansa, Ritwan Kamil, Sandiaga Salahuddin Uno, Erik Thohir, Mahfud MD, hingga Andika Perkasa. Nama-nama yang mengemuka sebagai Cawapres Ganjar Pranolo itu sudah dicermati dengan melihat sejumlah aspek. Pengumuman besar kemungkinan dilakukan di rentang masa pendaftaran Cawapres dikatakan Hasto, Mega sudah menerima masukan dari Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Pengusung. Banyaknya nama yang dipertimbangkan itu menunjukkan kapasitas Ganjar sebagai pemimpin yang baik. Hasto menegaskan, nama Cawapres Ganjar memang sudah mengerucut, namun pihaknya masih menutup rapat nama tersebut. Menurut Hasto, nantinya pengumuman akan disampaikan oleh Megawati. Pengumumannya besar kemungkinan akan dilakukan di rentang masa pendaftaran Capres, Cawapres. Sebagai mana jadwal di Komisi Pemilihan Umum, pendaftaran itu dimulai pada tanggal 19 hingga tanggal 25 Oktober tahun 2023. Hasto menyebut, pihaknya masih merancang kejutan pengumuman. Tentu ini akan menjadi momentum yang baik. Kami rancang narasi yang sesuai dengan karakter yang sebenarnya. Narasinya tidak bisa dibuat-buat dengan karakter yang sebenarnya. Ujarnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia